Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Ari Gobe Oke, jadi di video kali ini gue pengen membuat salah satu video yang sudah lama tidak gue buat lagi di channel gue, ini yang sudah bisa dibilang udah gak terdengar lagi di channel gue ini adalah konten meng-unboxing dan mereview sebuah brand lokal dan di video kali ini gue kedatangan sebuah paket dari brand Zekford Company gitu ya kan, so kali ini gue ingin mereviewnya dan mengasih tau juga kepada kalian bahwa brand ini itu asalnya itu dari Tanggerang gitu ya kan, oke sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe ya kan, di subscribe dulu sama nyalon-nouncingnya agar gue makin semangat untuk membuat video dari channel ini bisa makin berkembang ke depannya oh iya jangan lupa follow juga instagram gue atrikwebe underscore underscore, linknya ada di deskripsi video ini, oh iya betul ini setup baru gue yang mungkin masih terlihat gelap di kamera, nanti ke depannya mungkin akan gue perbaiki lagi, jadi ini masih setup masih versi pertamanya gitu ya kan masih beta lah ibaratnya, oke jadi kalau kalian udah subscribe langsung aja nih ya kita ambil paketnya oke jadi itu ini gue dikirimin sama Zekford gitu ya kan di review, jadi kita langsung aja lihat, oh iya buat kalian nih yang penasaran sama instagramnya atau shopee-nya atau nomor teleponnya disini ya tersedia di plastiknya gitu ya kan ini kalau kalian bisa lihat disininya, nah oke jadi itu ini untuk kualitas plastiknya ini bagus ya guys ya karena ini bener-bener niat gitu sampai dia nyantumin instagram whatsapp dan shopee-nya ini bener-bener niat gitu ya kan walaupun ini brand baru gue denger-denger gitu ya guys ya guys ya padahal ini brand sudah lama gitu ya kan jadi ya kali ini gue kedatangan dua baju ya guys ya dua baju ini dua artikel dan gue gak tau ini nama artikelnya itu apa jadi kita mungkin buka yang warna hitam dulu ya kali ya dan ini warna navy samunya oke dan untuk seperti biasa ya guys ya brand lokal itu selalu di plastik aja ya ya bukan brand lokal juga sih brand luar juga di plastik aja oke kita buka mungkin kalau misalnya kalian beli akan mendapatkan kelekapanan stiker ya guys ya gue juga ada stikernya cuma ada buat tempel gitu di motor gue gitu ya kan jadi langsung aja kita lihat untuk bajunya oh ini bahannya bagus nih bahannya tempel nih oke dan untuk bajunya itu seperti ini guys ya dan di bagian kerahnya itu dia itu berwarna apa ini? pink ya dan di bagian kanannya itu dia eh bagian kiri nih ya hijau dan sebelah ininya biru dan dia itu memakai bahan cotton combat 30s gitu ya guys ya cotton combat 30s gitu adalah standarnya untuk destroy Indonesia gitu ya guys ya karena menyesuaikan sama cuaca Indonesia sangat ya kalian tau sendirilah panas gitu ya kan jadi untuk bagian belakangnya ini simple ya guys ya gak ada apa-apa cuma ada di bagian depan aja dan disini ada tag tag apinya ya tag cantolnya namanya ya apa ini belasanya made in made in tanggerang gitu ya kan dan disini ada tulisan bangga pakai produk original jadi kalian tuh harus bangga pakai produk original bukan kalian beli yang fake lalu dipakai gitu ya kan apalagi yang pakai boba-boba custom gitu waduh itu parah banget sih oke dan di bagian sini ya guys ya ini sablonannya itu dia memakai plastisol ya guys ya sama seperti kebanyakan brand lokal rata-rata brand lokal itu menggunakan sablon plastisol gitu ya kan ya plastisol itu udah standar ya guys ya menurut gue lah dan untuk tag ke dalamnya itu dia itu di sablon seperti ini ya guys ya ini tulisannya itu Z-Port 100% cotton made in Indonesia kalian bisa baca disini mungkin gak begitu kelihatan ya di kamera gue dan ya untuk harga retailnya sih ini Rp120.000 ya guys ya oh ya detail-detail kecilnya disini ada tag tag ininya guys ya tag apa gue gak tau ini penyebutannya itu gimana tapi yang jelas ini bener-bener detailnya itu diperhatikan banget lah dan disini ada tulisannya juga nih di bagian dalamnya Z-Port Apparel lokal brand tanggerang made in Indonesia nih kalau kalian bisa kelihatan oke ini bener-bener detailnya itu bener-bener diperhatiin sama Z-Port gitu ya kan jadi kita langsung aja next ke baju kedua itu harga retailnya itu Rp120.000 ya guys ya tergolong cukup murah lah ya untuk kantong pelajar gitu ya kan buat kalian yang pengen beli-beli baju brand lokal murah dan kualitasnya bagus belilah Z-Port ya sebenernya sih gak Z-Port juga gitu ya kan banyak brand lokal lainnya juga sama-sama bagus dan sama-sama kualitasnya juga gak kalah kok dan ini untuk artikel keduanya gue gak tau ini nama artikelnya itu apa tapi yang jelas sih ini untuk bahan bajunya sih terlihat sama gitu ya kan dan ini warnanya itu navy ya guys ya beda sama tadi kalau yang tadi itu kan black seperti kayak gini nih black kalau ini warnanya itu navy navy itu bisa dibilang itu kayak biru donker lah dan untuk bagian depannya itu seperti ini guys ya ini gue gak tau ini konsep desainnya itu apa tapi yang jelas sih ini kayak kayak gambar tangkorak gitu gak sih tangkorak tapi kayak astronot gitu tapi gue gak tau lah ya dan ini dia itu memakai sablonannya di discard gitu ya kan gue gak tau ini sablonan di discard gitu seperti apa tapi yang jelas sih ini beda sama yang tadi kalau yang tadi itu plastisol kalau yang ini adalah discard gitu ya kan dan ini untuk tag dalamnya itu sama eh beda ya guys ya nah untuk tag tag cantolnya itu sorry ini tag cantol seperti ini ini tag cantolnya the zekford company emco gitu ya kan ini keren banget dan ini size-nya itu M gitu sesuai banget sama badan gue dan untuk tag dalam sablonnya itu berbeda lagi ya guys ya kalau tadi kan beda dan ini beda lagi gitu ya kan dan tidak sama ya guys ya sangat berbeda dan tapi untuk tag ininya dia itu tetap sama ya guys ya gue gak tau ini nama tagnya itu apa tag satin atau apa gitu gue gak tau oke zekford dan di bagian dalamnya disini ada zekford apparel and local brand tanggerang made in Indonesia jadi ini brand asal tanggerang tepatnya itu dimana gue kurang gue kurang tau juga buat kalian jangan lupa juga instagramnya itu zekford itu adalah zekford underscore company jadi ini brand asal mana gitu gue gak gue lupa ini brand asal mana gitu ya kan buat kalian penasaran kalian bisa cek aja instagramnya linknya udah gue campurin di deskripsi video ini untuk bajunya sih kalau menurut gue sih ini sangat worth ya guys ya apalagi ini di harga 120 ribu dan kalian mendapatkan kualitas yang sebagus ini gitu ya kan jadi kalian tuh gak perlu desain yang rame-rame sebenarnya untuk terlihat keren sebenarnya desain simple cap gini pun bisa membuat kalian terlihat keren gitu ya kan buat kalian nih yang pengen follow instagram zekford nih disini gue kasih tau ada 2 instagram zekford disini adalah untuk instagramnya tersendiri adalah zekford.com dan untuk katalog instagramnya at zekford underscore co semua link instagramnya udah gue taruh di deskripsi video ini oke mungkin itu aja sih ya yang bisa gue jelasin dari brand zekford company so buat kalian yang suka sama video ini kalian bisa like kalau misalnya gak suka kalian bisa di-stack aja video ini oh bener nih kalau misalnya gue udah lama gak buat video dan ya sekarang kesibukan gue itu udah sedang lagi PKL gitu ya kan apalagi sekarang gue tuh kayak udah gak sesemangat dulu ya guys ya dan gara-gara ada corona ini gue jadi kayak gak semangat gitu untuk buat youtube karena biasanya gue tiap minggu itu meetup dan sekarang jadi susah gitu ya kan oh iya jangan lupa juga follow instagram gue atriqweb.com linknya di deskripsi video ini gue di WB dan sampai jumpa lagi di video saya kita and peace dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!